Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar Solusel kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik seputar Sulawesi Selatan Bersama saya Reski Amalia Suwardi, inilah Kabar Solusel Bupati Sidrap Haji Dolomando membuka pelatihan penyusunan administrasi pengajuan penyaluran dan laporan bertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021 di Hotel Horizon Makassar Bupati Sidrap Haji Dolomando membuka pelatihan penyusunan administrasi pengajuan penyaluran dan laporan bertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021 di Hotel Horizon Makassar Pelatihan diikuti 44 orang peserta berasal dari 11 partai politik yang mempunyai perwakilan atau kursi di DPRD Kabupaten Sidrap Pembukaan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sidrap Kasman dan Kepala Badan Kesbangkul Sidrap Indah Saitrum Panitia pelaksana Haji Syamsuddin dalam laporannya menyampaikan Masing-masing partai politik memutus 4 delegasi terdiri dari Ketua Sekretaris Bendahara dan 1 orang pengelola administrasi Kabit Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangkul mengatakan Kegiatan yang berlangsung 31 Maret hingga 1 April 2021 ini Mengangkat tema berkomitmen untuk tertib administrasi dan pelaporan Dalam sambutannya Bupati Sidrap mengatakan Pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan mengelola pertanggung jawaban bantuan keuangan kepada partai politik Yang mempunyai perwakilan atau kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu 2019 Sasarannya agar memanfaatkan bantuan keuangan kepada partai politik Dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, efisien, dan efektif sesuai peruntukannya Haji Dolomando juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Sidrap Ia pun yakin apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam upaya besar kita mewujudkan Kabupaten Sidrap yang lebih baik, maju, dan sejahtera Ada pun yang menjadi narasumber pada pelatihan tersebut dari BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan Kepala Badan Kesbangpol Sidrap dan Ketua KPUD Sidrap Dari Kabupaten Sidrap, Akbar Sutarno menggabarkan Terima kasih telah menonton